Banyak orang yang ingin belajar bagaimana cara membuat film Dan membuat film itu adalah memotori atau menjadi seorang sutradara Seperti pada umumnya orang-orang akan bilang Bisakah saya menjadi sutradara? Atau ada yang bilang saya ingin jadi sutradara Ada yang bilang sutradara itu adalah profesi yang cool gitu kan Semua orang berhak untuk belajar film Semua orang juga berhak untuk mempelajari bagaimana cara membuat film Dan semua orang juga berhak untuk ketika saya ingin membuat film Berarti saya sutradara Sah-sah aja gitu loh Anda membuat film zaman sekarang itu film bisa dibuat untuk kepentingan YouTube, TikTok, atau segala macamnya yang berbentuk pendek-pendek Kadang juga kita syuting-syuting pakai kamera handphone Itu juga sebuah film gitu loh Tapi yang dimaksud dengan film Yang lebih spesial lagi Yang lebih spesial Artinya Semua orang boleh menjadi sutradara Dan semua orang boleh belajar bagaimana cara membuat film Kalau Anda ingin belajar bagaimana cara membuat film dalam 3 jam itu bisa Bisa Saya tinggal ngomong aja dari A sampai Z Bagaimana cara membuat film Oke Gampang Skenario ini Ini syuting, aktis, editing, editing, premiere Tiga jam Bisa Oke Itu yang disebut dengan bagaimana cara membuat film Simple Tiga jam bisa Tapi ketika Anda ingin mendalami lebih dalam lagi Apa itu film Enam tahun sampai Anda tua Sampai Anda meninggal Baru selesai Anda belajar Apalagi untuk menjadi seorang sutradara itu Baide-baidenya Terus meningkat ilmu-ilmunya Dibarengin dengan kehidupan masing-masing Seorang sutradara menciptakan sebuah kehidupan di dalam media filmnya Menciptakan kehidupan di dalam dunia filmnya Di dokumen teradalah Mengabadikan atau menshooting realita yang ada Oke Hari ini saya syuting A Besok saya syuting B Tentu ada perbedaannya Misalnya Hari ini saya syuting A Tadi malam waktu saya mimpi Saya dapat imajinasi atau Kreativitas dari ilahilah Dari manalah Sehingga besoknya Kreativitas saya menaik satu level Oke Besoknya lagi saya mengalami sebuah peristiwa Sehingga saya Menyatakan bahwa Tangisan itu bullshit Artinya anda naik lagi satu level Artinya kehidupan Realita Si pelaku seni ini Sutradara ini Diimbangi oleh Dia menciptakan sebuah kehidupan di dalam media film Oke Ada yang bilang juga sutradara adalah second god Tuhan keduanya Karena dia bisa menciptakan kehidupan di dalam media filmnya Saya mau si ganteng ini Saya mau yang ganteng ini Mendapatkan Cewek yang jelek Oke Cowok yang jelek ini Hidupnya jauh lebih beruntung Daripada cowok yang ganteng ini Itu kan saya Tuhan Di dalam media film saya Saya mengatur semuanya Bahkan saya bisa menentukan Nasib dan segala macamnya Di dalam film Nasib yang jelek ini Sial terus Ya Bisa Atau bisa kita balik Yang ganteng Sial terus Yang jelek Beruntung terus Selalu dapat cewek cantik-cantik Sedangkan yang ganteng Dapat cewek yang jelek-jelek Misalnya gitu Sesuai dengan apa yang Anda mau Di dalam film Karena film itu Seperti Kertas putih Anda boleh coreti Dengan gaya yang cantik Lukisan yang cantik Anda juga berhak mencoret-coretnya Akan Anda berhak juga Mensobek-sobeknya Dan setelah itu Apa yang penonton rasakan Itu aja sebenarnya Seperti layar putih Yang belum terproyeksi Proyektor Waktu jaman bioskop Ya Sebelum film mulai Kan layarnya masih putih Ketika film mulai Lampu dimatikan Dan ditembak oleh proyektor Cedar Itu Tuh dia membuat film Sangat efektif Efisien Dan laku Ada sutradara Yang lambat berfikirnya Bla 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 Tapi filmnya bagus sekali Gitu Bagus sekali Ada yang di tengah-tengah Malu-malu istilahnya Gitu loh Kalau Anda belajar Kehidupan diri Anda sendiri Anda akan bisa membuat Sebuah film Tetapi kalau Anda selalu belajar Mengenai kehidupan orang Anda belum tentu menjadi sutradara Sutradara itu Bisa dibaca karakternya Melalui film-film yang dia bikin Memang seorang seniman Karakternya dan segala macamnya Dia bisa dilihat Dari hasil karyanya Melukis Afandi Dengan gaya lukisannya seperti itu Kita bisa melihat karakter orangnya Lukisan Raden Saleh Kita bisa melihat karakter orangnya Teguh Karya Arifin Sinur Dan segala macamnya Kita bisa melihat Contoh yang paling simpel adalah Ketika Sumanjaya Sebelum berangkat dan sekolah ke Soviet Waktu itu masih komunis Soviet Dan setelah dia pulang dari Soviet Perbedaan karakternya cukup Kontras Sebelum berangkat ke Soviet Dan belajar film di Soviet Dan dia pulang ke Indonesia Ya oke Ada ganggu-gangguan Selama di Soviet itu Dan dia cernak dengan otaknya Dan menurut dia Ini yang benar Dalam kehidupan Dan dia terapkan di media filmnya Di dunia film Oke Karena itu film-filmnya Dia sedikit sosialis Setelah dia pulang dari Soviet Saya hari ini hidup miskin Saya sebagai cerdadara miskin Saya membuat film Setelah film saya untung Saya menjadi kaya Dan saya membuat film Pasti beda Pasti beda Pasti beda Saya rasa Saya bisa tebak Yang paling sangat Kacing itu Pasti dia miskin Setelah dia kaya Dan membuat film Itu pasti sangat komersil Cuman keuntungan yang diutamakan Jadi sebelum membuat film Kita harus berpikir Apa Yang ingin kita Tuntut dari media ini Apakah anda Ingin filmnya laku Apakah anda ingin Mengekspresikan Kegelisahan anda Saya punya style Mau bikin film itu Modelnya begini loh Anda terapkan Atau anda mau membuat film Hanya sebuah Prestasi belaka Maksudnya Seperti Price gitu loh Buat teman-teman Oh saya sutradara loh Saya bikin film Itu Bagi seorang Profesi sutradara Tentu dia akan membuat film komersil Just hanya Ambil uangnya aja Dia digaji Ambil duit Dia lakukan Apa yang produser mau Tetapi ketika Dia diserahkan Membuat film Apa yang dia mau Dia kerahkan Semua energinya Dan segala macam Di dalam dirinya Dia tuangkan Ke dalam film itu Cedar Itulah perbedaannya Ketika kita Dipaksa Untuk membuat film Sama tidak Dipaksa membuat film Pasti perbedaannya Ada Ada Yang dipaksa membuat film Itu pasti cepat Jadinya Tetapi Ketika kita Ingin Ada keinginan Itu agak lama Bukan berarti Bukan berarti Dilama-lamain Memang Proses kreatif itu Memang Aneh Memang Kadang kreatif itu Datangnya cepat Ada kreatif itu Datangnya terlambat Sehingga kita Menambahkan Tetapi Kalau orang Sudah terbiasa Menggali Kreatif dirinya Seperti Otomatik Dimanapun Kapanpun Saat Apapun Saya bisa Mengikirkan Kreatif Dengan cepat Karena dia Sudah terbiasa Beda Sama orang Yang belum Terbiasa Dia masih Butuh Merenung Melamun Apa Segala macamnya Blah Blah Lama sekali Begitu Dan menurut saya Untuk menjadi Sudah darah Adalah kreatifitas Anda harus Diasa dulu Anda harus Kenal dulu Siapa diri Anda Itu yang penting-penting Oh saya seorang Yang egois Pasti Kebaca Di dalam film Anda Jadi ketika Anda sangat Emosi Emosi Dalam diri Anda Karakter Anda Itu bisa terbaca Di dalam film Anda Pasti ada Ada yang marah-marah Apa segala macamnya Yang sangat Lost control Beberapa orang Menyebut film Darling is Darling Adalah film Yang religi Tapi ketika Orang itu Melihat sosok saya Apanya yang religi Baru mereka Sadari bahwa Religi itu Ada di dalam hati Bukan di dalam Luar Covernya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati